Pemirsa mantan anggota DPRD Indramayu diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO BP3MI Jawa Barat telah bersurat ke Kementerian Luar Negeri dan juga BP3MI Pusat untuk membuat laporan ke kepolisian dan juga melakukan penjemputan mantan anggota dewan tersebut. Robin, mantan anggota DPRD Indramayu, minta pertolongan melalui pesan WhatsApp yang disampaikan secara diam-diam kepada rekannya karena disekap dan disiksa di Myanmar. Robin diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang awalnya mendapatkan informasi lowongan pekerjaan di Thailand dari media sosial untuk bekerja sebagai HRD di sebuah perusahaan industri. Menanggapi hal itu, Kepala BP3MI Jawa Barat Kombespol Mulya Nugraha membenarkan informasi tersebut. BP3MI Jawa Barat sudah bersurat ke Kementerian Luar Negeri dan ke BP3MI Pusat untuk melakukan pendampingan keluarga untuk membuat laporan ke kepolisian pada 11 Juli 2024 agar segera ditindaklanjuti melakukan penjemputan. Ya, sampai sekarang kita pun belum mengetahui ya seperti apa kondisi yang terakhir walaupun mungkin dari yang bersangkutan menyampaikan ada kekerasan yang tidak terima. Tapi dari BP2MI Jawa Barat sendiri terus berkomunikasi apa dengan Kementerian Luar atau Pusat sendiri? Ya, kalau kita melalui Pusat, nanti dari Pusat melalui Kementerian Luar Negeri dan kembali. Selain itu, BP3MI Jawa Barat mencatat untuk jumlah WNI yang menjadi korban TPPO dari data Kementerian Luar Negeri ada sekitar 3.000 orang. Untuk 2024 ada 107 orang dan sudah dikembalikan ke daerah asal di 84 orang termasuk warga Jawa Barat. BP3MI pun terus melakukan upaya pemulangan korban TPPO bersama Pemerintah Pusat. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One, mengabarkan.